Pemirsa Amanat Undang-Undang Otsus No. 2 Tahun 2021 yang mesyaratkan unsur pimpinan DPR Papua Barat dari fraksi Otsus perlu segera dijalankan untuk mempercepat dan mempermudah pelayanan kepada orang asli Papua. Ketua fraksi Otsus DPR Papua Barat, SORS Dedaeda membenarkan Amanat Undang-Undang Otsus No. 2 Tahun 2021 untuk menambah unsur Wakil Ketua DPR dari fraksi Otsus telah ditindaklanjuti melalui Peraturan Pemerintah No. 106 dan 107 tentang kelembagaan DPR Papua dan Papua Barat sehingga perlu ditindaklanjuti. Implementasi Undang-Undang Otsus menempatkan unsur Wakil Ketua DPR Papua Barat dari fraksi Otsus diharapkan bisa dijalankan bulan Januari 2022 untuk mempercepat dan mempermudah pelayanan kepada orang asli Papua. Jabatan Wakil Ketua yang merupakan syarat atau arahan dari Undang-Undang yang baru dengan turunannya di BP 106 tentang pengangkatan Wakil Ketua 4 di DPR Papua Pencipa Papua Barat. Kami dari fraksi Otsus tinggal mendorong kepada DPR untuk segera merevisi tata tertib tata tertib Dewan dan berdasarkan tata tertib itu secara teknis internal daripada fraksi akan memilih siapa di antara sebelah situ yang nanti akan duduk sebagai unsur pimpinan dan sementara kami mendorong untuk secepatnya di akhir Desember ini dan ya kalau bisa di awal Januari itu sudah ada pelantikan unsur pimpinan supaya kami mau dengan mesin-mesin alat kelengkapan DPR seperti itu lebih memberikan dorongan dan spirit untuk kita mempercepat pelayanan kepada masyarakat adat. dan implementasi daripada Undang-Undang Otsus yang baru direvisi. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Papua Barat berharap Sekretariat DPR segera melengkapi kelembagaan DPR Papua Barat mengatur unsur pimpinan DPR dengan anggaran agar hak-hak pimpinan utusan fraksi Otsus bisa diperoleh sesuai perintah Undang-Undang. Fraksi Otonomi Khusus itu kan sudah ada. Nah, nanti tinggal beliau-beliau di fraksi Otonomi Khusus itu melihat tata tertib Dewan untuk mengusulkan perubahan tata tertib itu mekanismenya seperti apa. Apakah 100% semua anggota DPR yang diangkat yang 11 orang ini mengusulkan untuk perubahan tatib khususnya pasal yang mengatur tentang unsur pimpinan. Nah, begitu tata tertib Dewan dirubah disesuaikan untuk ada salah satu unsur pimpinan dari fraksi Otsus yang bisa menuduki salah satu unsur wakil pimpinan maka di sekretariat Dewan sudah harus menganggarkan sesuai dengan kedudukan unsur wakil pimpinan tadi. Apa saja yang dibiayai, misalnya mungkin ada mobil kendaraan dinas, rumah dinas, tunjangan-tunjangan lain yang diperuntukkan untuk unsur pimpinan tadi. Supaya jangan sampai setelah unsur pimpinan ini diangkat kemudian beliau punya fasilitas belum diangkat.